Keper India sampai kaget dengan kecepatannya, membuat peluangnya sendiri. Lihat kedewasaan Mirza buat peluang gol kejut untuk Indonesia. Laga Timnas U17 melawan India U17. Kita melihat permainan apik dipertontonkan anak muda Indonesia, yang saat ini dilatih oleh Nova Arianto. Di Stadion Kapten Iwa yang dipanggian Nyarbali, Minggu 25 Agustus 2024, Indonesia versus India berlangsung. Laga itu mencari bagian persiapan kedua tim menatap kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dova Arianto memberikan kepercayaan pada Davos Setiawarman untuk mengawal gawang Indonesia. Kuartal ini belakang dipasrahkan pada Davos Zaidat, Putupanji, Meteo Barker, dan Fabius Esca. Barisan gelandang dipercayakan pada Evandra Floresta, Luchasli, Daniel Alfrido, dan Aldian Sahtahir. Barisan penyerangan diberikan pada Mirza Firjatullah dan Zahabi Koli. Dan di lagia ini, para Garuda muda semakin matang dan dewasa saja permainan U17, sebelum kualifikasi Piala Dunia dimulai. Matteo Barker yang sempat dilirik oleh timnas Australia juga memperlihatkan rasa nasionalismenya di lini pertahanan bersama Putupanji. Sejak awal pertandingan, anak asuh Nova Arianto memperlihatkan pressing ketat di lini tengah untuk menekan timnas India. Kerjasama antara Evandra, Goli, serta Mirza di sektor penyerangan memberikan tekanan yang luar biasa pada awal laga babak pertama. Dan secara mengejutkan saat laga baru berjalan, gol pertama Indonesia diciptakan oleh Evandra lewat titik putih dengan eksekusi yang cukup tenang. Namun, sebelum gol itu tercipta, kita diperlihatkan aksi luar biasa dari Mirza yang membuat daerah pertahanan India sekaligus keeper India melakukan kesalahan fatal. Kecepatan Mirza dari sisi sayap membuat kaget keeper lawan. Bahkan kecepatan Mirza buat pemain India saling bertabrakan. Akhirnya, Mirza dijatuhkan di kotak penalti karena tak bisa meladeni kecepatan Mirza, yang saat ini digadang-gadang bisa menjadi salah satu striker muda yang bisa masuk ke kerangka yang akan dipilih oleh STY. Sejak piala AFS kita sepertinya melihat ketenangan dan kedewasaan Mirza yang lebih matang lagi. Karena meski memiliki usia yang muda, namun Mirza ini bisa menekan egonya dan tenang dalam melakukan penjarangan. Terima kasih telah menonton! Indonesia akan menghadapi India dua kali. Laga berikutnya akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Jansaba. Indonesia tergabung di grup G bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Laga-laga di kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan berlangsung pada 23 hingga 27 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton